Bintang Samudera adalah sinetron yang ditayangkan. Antivi ini adalah sinetron terbaru setelah aku titipkan cinta yang berakhir tamat ini menceritakan tentang tema peperangan dan juga seorang perawat Nagita, Steffi Zamora. Terpaksa memutuskan hubungan dengan Bintang, Rizashah, agar Bintang dapat memenuhi keinginan ayahnya untuk menjadi prajurit angkatan laut dan tidak mengikutinya kuliah kedokteran. Bintang sangat terpukul dan patah hati ketika Nagita meninggalkannya dan memutuskan sepihak cinta mereka lewat selembar surat. Kini Nagita menjadi seorang dokter muda yang cantik dan berjiwa pengabdian tinggi. Setelah memutuskan resign dari tempatnya bekerja, ia mengikuti program volunteer ke Natuna. Tak disangka ketika mereka masih di kapal penyebrangan, kapal yang mereka tumpangi diserbu oleh perompak. Nagita hampir saja ditawan perompak namun berhasil diselamatkan oleh kapten pasukan angkatan laut dan betapa terkejut Nagita ketika melihat orang yang menyelamatkan dia adalah Bintang. Kini keduanya dipertemukan lagi dan Bintang sudah menjadi sosok yang berbeda. Bintang, kapten populer berwajah ganteng tetapi kaku dan dingin kepada siapapun termasuk kepada Nagita. Nagita yang berusaha mencoba memperbaiki hubungannya dengan Bintang terhalang oleh kehadiran Andra, Rebecca Tamara, dokter volunteer lainnya yang cantik namun angkuh dan sangat terobsesi dengan Bintang. Akankah cinta Nagita dan Bintang bersemi kembali di antara sekian banyak kesalahpahaman dan orang-orang yang tidak menginginkan keduanya bersatu? ANTV bersama dengan Verona Piktures melakukan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut yang diresmikan melalui penanda tanganan dengan Kepala Staf Angkatan Laut, Bapak Laksmana TNI Yudo Margono. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas sambutan positif dari pihak TNI Angkatan Laut, sehingga terjalin kerjasama ini. 3. Ahmad Zulfikar, Presiden Direktur ANTV. Melalui tayangan sinetron ini, kami ingin mengenalkan kehidupan prajurit TNI Al yang tidak melulu, keras karena ganasnya gelombang. Kami juga manusia yang punya rasa cinta dan romantis. Kepala Staf Angkatan Laut, KASAL, Laksamana TNI Yudo Margono saat penanda tanganan perjanjian kerjasama, PKS antara TNI Al dan PT. Verona Indah Piktures selaku rumah produksi, yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2022, 5. Sinetron ini ditayangkan perdana pada tanggal 10 September tahun 2022 bertepatan dengan hat ke-77 TNI Al. 1. Sebelum proses syuting dimulai, para pemain melakukan pendalaman peran dan latihan fisik yang dilatih langsung dari TNI Angkatan Laut. Tak hanya itu, mereka juga belajar menggunakan persenjataan asli milik TNI Angkatan Laut. Aku ada pelatihan selama 8 hari, kita latihan ala militer. Ini bukti bahwa proyek ini enggak main-main, bukan kacangan. Karena proses latihan dan syuting didampingi sama TNI Al, terus bedah skenario juga sama TNI Al. Jadi, misalkan ada yang kurang mencirikan TNI Al langsung dibenerin. Rizashah 6. Pemilihan Pemeran Sunting Rizashah terpilih untuk memerankan Kapten Alvaro Bintang 7. Steffi Zamora dipilih untuk memainkan peran Dr. Nagita 8. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.